Bisa untuk meningkatkan kualitas pelayanan Direkturat Jenderal Perkereta Apian, Kementerian Perhubungan menambahkan 4 standar pelayanan minimum baru untuk angkutan masal kereta api. Kita akan membahasnya bersama Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Jenderal Perkereta Apian Kemenhub, Bapak Hanggoro Budi Iryawan dan Masyarakat Transportasi Indonesia Bidang Perkereta Apian, Mas Aditya Dwi Laksan. Apa kabar Bapak-Bapak? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini di Jurnal Siang. Saya ke Mas Aditya terlebih dahulu terkait dengan beberapa poin yang ada dalam standar pelayanan minimum yang baru di perkereta apian. Terkait dengan keterlambatan, sebetulnya oleh masyarakat transportasi Indonesia di perkereta apian, sudah berapa besar masa keterlambatan ini di-capture oleh MTI, Mas Aditya? Ya, sebetulnya kalau kita melihat kalau perkereta apian, jasa perkereta apian di Indonesia itu setelahnya terbagi atas perkereta apian untuk perkotaan dan kereta api jarak jauh. Nah, sebetulnya kalau kita melihat yang paling masif memang dikeluhkan dari para pengguna jasa itu adalah terutama dalam hal seringnya keterlambatan atau kekurang tepatan waktu dalam hal angkutan kereta api di perkotaan, khususnya di KA Komuter Jaboditabit. Jadi kalau kita melihat semangat dari standar pelayanan minimum yang baru sesuai dengan Permen HUB 47 tahun 2014, kalau kami melihat dari sisi bagaimana kompensasi keterlambatan itu diperlakukan, kami melihatnya dari dua sisi. Pertama adalah bagaimana menjaga kesepadanan antara harga yang dibayarkan dengan timbal balik komitmen dalam hal ketepatan waktu. Misalnya harusnya berangkat jam sekian, harusnya waktu tempuhnya sekian jam, maka itu akan sesuai dengan biaya yang dibayarkan. Mas Adit, ada data statistik yang kemudian menyebutkan bahwa keterlambatan ini tahun 2013 misalnya dibandingkan dengan tahun 2014, tahun perjalanan ini, adakah perubahan yang terjadi? Kalau kita melihat dari sisi kualitas, sebetulnya untuk kereta api jarak jauh, itu kami melihat bahwa tingkat ketepatan waktunya atau on time performance-nya sudah semakin baik. Tapi memang sekali lagi kalau kita melihat kepada kereta api komuter perkotaan, terutama di Jabodetabek, kita melihat bahwa reliability atau keandalannya dengan semakin banyak, masih banyaknya gangguan-gangguan itu, itu menyebabkan memang ketepatan waktunya masih belum bisa digatakan. Saya ke Pak Hanggoro, kalau kita lihat urgensinya, katakanlah tadi ada beberapa data yang kemudian sudah dicapture oleh masyarakat transportasi Indonesia, khususnya adalah di perkereta apian. Ya, kalau antar kota yang jarak jauh memang ada perbaikan, namun di dalam antar kota sepelik kemudian di komuter ini masih ada keterlambatan. Anda melihat urgensi dari standar pelayanan minum yang baru ini seperti apa, Pak Anggoro? Sebetulnya dari angkutan perkotaan ini, kita masih menghadapi banyak kendala, terutama di dalam segi operasionalnya, karena angkutan perkotaan ini sensitifitasnya terhadap lingkungan sangat besar. Masih banyak perintasan sebidang, kemudian frekuensinya demikian ketatnya, jadi kalau ada keterlambatan kereta api di depannya, itu akan berdampak secara berurutan kepada yang di belakangnya. Tetapi upaya regulator maupun operator dalam IPT kereta api Indonesia, kita sudah sinergi fokus untuk memperbaiki pelayanan dalam arti operasional harus diperbaiki, juga pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan. Nah, ini upaya kita, semangat kita untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan haknya yang lebih baik dibanding yang sebelumnya. Sehingga kita menetapkan standar pelayanan yang lebih dibanding yang pelaturan. Bentuk SPM yang baru nanti, katakanlah dengan punctuality ataupun ketepatan waktu, katakanlah dari waktu berangkat dan juga waktu sampai. Nanti bentuk SPM-nya akan seperti apa, Panggur? Yang pertama tentunya, kalau kita bicara keterlambatan ada dua macam, keterlambatan berangkat dan keterlambatan datang sampai di tempat tujuan. Kalau keterlambatan berangkat berarti penumpang masih ada di stasiun. Ini kita atur juga, kalau dia lebih dari satu jam terlambat, maka penumpang ini berhak untuk mengajukan klaim bahwa saya tidak, kalau dia akan membatalkan perjalanannya, dia tidak dikenakan denda. Kalau sekarang dia masih ada kena denda, yang kemarin. Kemudian keterlambatan pada waktu sampai di tempat tujuan, 30 menit sampai satu jam, secara otomatis dia harus mendapatkan pelayanan, karena ini penggunanya komuter, pekerja, pegawai kantor dan sebagainya. Di tempat tujuan itu, pelat stasiun sudah bersiap untuk menyiapkan surat keterlambatan bahwa tetapi terlambat. Ini dipakai bukti kepada kantor, tempat dia bekerja, tempat dia bekerja. Biasanya kalau tidak kena itu kan dia di denda. Nanti akan ada bentuk kompensasi seperti itu ya, ada suratnya ya. Bentuk keterlambatan bahwa tetapi terlambat. Kalau untuk antar kota sendiri, Pak Hanggoro, berapa jam ini menjadi satu toleransi keterlambatan untuk sebuah kedatangan dari sebuah kereta, kemudian ini bisa dimintakan kompensasi sih ya oleh penumpang? Kalau antar kota, keterlambatan 3-5 jam, penumpang berhak untuk mendapatkan snack, makanan ringan, minuman. Kemudian lebih dari 5 jam bisa mendapatkan makanan berat. Oke, jadi di bawah 3 jam tidak ada kompensasi ya? Di bawah 3 jam tidak ada. Oke. Karena kalau secara jauh, memang biasanya kita waktunya panjang. Kalau ke Cirebon itu bisa 3 jam, kalau ke Semangang bisa 6 jam, ke Surabaya bisa 10 jam. Jadi kita memberikan kompensasi itu untuk batasan 3-5 jam dan lebih. Oke. Ya, Mas Adit, sebetulnya kalau kita lihat ke masyarakatnya sendiri yang selama ini menggunakan moda transportasi kereta api gitu ya, ketika kita bicara mengenai beberapa keterbatasan, katakanlah keterlambatan dan lain sebagainya, masyarakat ataupun konsumen sekarang sudah seperti apa sih? Apakah kemudian sudah ada di tahap yang pasrah saja atau tetap mengkritisi sampai dengan sekarang? Sebetulnya masyarakat itu yang paling utama adalah faktor informasi dan komunikasi. Artinya, masyarakat sebetulnya kalau kita bicara kereta api perkotaan, KRL di Komuter Jaboditabek, akan memahami kalau ada gangguan-gangguan perjalanan maupun ada keterlambatan. Sepanjang itu memang diinformasikan sedini mungkin. Sehingga masyarakat pengguna jasa itu bisa memiliki alternatif memutuskan apakah menunggu ataukah mengganti jenis transportasi yang lain. Andai kata menunggu berapa lama kepastiannya akan dapat beroperasi kembali misalnya. Seandainya pun misalnya ada gangguan dan memang dipastikan bahwa gangguan itu tidak bisa dipulihkan dalam waktu segera, akan ada penggantian sebesar memang yang sudah dikeluarkan tiketnya, karena memang sudah tidak sama sekali tidak bisa dipergunakan, bukan atas kesalahan pengguna jasa. Artinya kalau sepanjang informasi dan komunikasi itu disampaikan oleh operator dengan baik, dengan intensif, maka itu sedikitnya akan banyak istilahnya masih bisa memberikan kenyamanan kepada para pengguna jasa. Tapi tentu saja tidak berarti bahwa pengguna jasa akan memaklumi terus-menerus kalau memang sering ada gangguan. Tapi tadi sudah disampaikan Pak Anggoro, memang akan kompleks kalau memang kereta api perkotaan, karena memang mempergunakan jalur yang sama dengan kereta api jauh, masih banyak perlintasan sepidang, gangguan prasarana misalnya. Tapi setidaknya masyarakat mendapatkan suatu tahapan yang makin baik, artinya dari tahun ke tahun itu akan terlihat tren peningkatan ketepatan waktunya yang semakin baik, selain juga dikomunikasi setiap kali ada gangguan. Beberapa kendala mungkin Pak Anggoro bisa kemudian jelaskan lebih detail, kalau kita bicara mengenai jumlah armada atau mungkin beberapa kendala teknis di jalur kereta ataupun beberapa hal lain yang menjadi penyebab sebuah kereta datang terlambat atau pergi terlambat. Apa saja sebetulnya Pak Anggoro? Kalau kita melihat operasional ini ada beberapa faktor, pertama faktor prasarana, kemudian faktor sarana, kemudian faktor operasional itu sendiri, dan di luar faktor itu, faktor cuaca dan sebagainya, faktor eksternal. Jadi dari sisi yang bisa kita tangani sekarang ini, dari sisi prasarana tentunya, apakah track-nya baik, jembatan baik, signaling-nya juga baik, kemudian dari segi sarananya, PTK juga wajib untuk menyiapkan sarananya lebih baik lagi. Yang sering terjadi adalah gangguan misalkan pantograf, untuk berhubung dengan listrik aliran atas, kemudian hasilnya sering terjadi gangguan juga. Nah, ini yang kita coba untuk yang dalam kendali kita, untuk lebih kita percepat perbaikannya. Sehingga masyarakat dengan kurang lebih ada 700 unit KRL yang harus sekarang beroperasi, dan PTK masih menambah terus. Ini diharapkan bisa menambah kenyamanan, ketepatan waktu, sehingga masyarakat bisa mendapatkan kapasitas angkut yang lebih baik. Sekarang ini kita punya standar 6 orang per meter persegi. Ya, kita tahu pagi hari mungkin bisa sampai 7-8 orang per meter persegi, sehingga membuat orang tidak nyaman. Tapi ini terpaksa. Oke. Sebenarnya di negara lain juga sama, di Jepang juga. pagi hari, sore hari, pik awos itu juga masih tetap panjang. Baik, Pak Angoro, Mas Adit, kita akan lanjutkan dialognya setelah jeda berikut. Pemerintah tetap di tempat Anda.